Bode bersekolah di Eton Charterhouse dan Ries di Oxford, di mana ia memenangkan Biasiswa Hereford pada tahun 1835. Kemudian di tahun 1837, ia lulus dengan gelar BA, diikuti gelar MA-nya. Ia menerima tabisan pada tahun 1841 di Gerica Anglikan, kemudian menjadi rektor Westwell Oxfordshire pada tahun 1847, dan Castle Camp Cambridgeshire pada tahun 1860. Ia menerima tabisan pada tahun 1845. Nama lengkapnya John Ernest Bode, lahir di St. Pencras, London, Inggris pada tanggal 23 Februari 1816. Ia adalah anak dari William Bode. Setelah ditapiskan, Bode melayani sebuah parogi kecil di dekat Cambridge, Inggris ketika ketiga anaknya, seorang putri dan dua putra siap untuk dikonfirmasi di Kestelkem pada tahun 1869. Dalam beberapa denominasi gereja seperti gereja Anglikan dan Metodis, konfirmasi menganugrahkan kepada umat keanggotaan penuh dalam jemaah tersebut. Sedangkan seperti di gereja Katolik Roma, konfirmasi itu berfungsi melengkapi sakramen baptis Dalam pertumbuhan kedewasaannya, ia dianggap mampu mengkonfirmasi imannya secara penuh. Pada waktu itu, Bode tidak hanya memimpin pengukuan anak-anak mereka. Tetapi secara khusus, ia juga menulis sebuah nyanyian pujian yang diberi judul Oh Jesus, I have promised. Ia memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa nyanyian pujian itu mencakup semua kebenaran penting yang ia ingin mereka ingat. Teks lagu yang disusun Bode didasarkan pada sebuah ayat dalam Injil Yohanes, pasal 12 ayat 23-26. Terima kasih telah menonton! Lagu ini pertama kali jetak dalam bentuk selebaran pada tahun 1868 oleh Society for the Provocation of Christian Knowledge dan kemudian diterbitkan pada tahun 1869 sebagai lampiran dari Psalm and Hymn for Public Worship. Hanya saja berselang lima tahun, Bode meninggal di Castle Camp, Cambridge, Share, Inggris, Tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1874 di usianya yang kelima puluh delapan tahun. Kita tidak pernah tahu lagu seperti apa yang dibuat oleh Bode waktu itu. Tetapi yang kita tahu sekarang dengan lagu itu adalah pada tahun 1881, Arthur H. Mann, seorang organis yang melayani selama 53 tahun di King's College Chapel di Cambridge, telah menuliskan ulang lagunya seperti yang kita nyanyikan sekarang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!